Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Hopefully you are fine Before we start our lesson today, let's say basmalah Bismillahirrahmanirrahim Before we start, we read Quran Kita awali dulu dengan Meroja'ah surat An-Nasr A'udhu billahi minayi syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ida ja'a nasrullahi walfat Waru'a aitanna sayadakulu Nabi zinillahi afwaja Fasabih bihamdi rabbika wastawfir Innahu kana tawwaba Sadaqallahul azim Alhamdulillah Today we will learn about At the bank Or public places In chapter 2 Ya teman-teman Hari ini kita akan belajar bahasa inggris At the bank Atau public places Atau tempat-tempat umum Yang ada di chapter 2 Atau di bab 2 Ya langsung saja The first We learn about vocabulary Public places Ya atau vocabulary about public places Ya kita akan belajar terlebih dahulu Seperti pengantarnya Supaya teman-teman lebih paham Kita akan mempelajari dulu kuasa kata Tentang tempat-tempat umum Ya Repeat after me please Tolong ikuti selalu saat ya Attention please First Post office Artinya Kantor post Mall Mall Atau pusat perbelanjaan Hospital Rumah sakit Moskir Ya Moskir itu Dia ini ya Masjid ya Market Pasar Train station Stasiun kereta api Airford Bandara School Sekolah Fruit store Toko buah Hotel Hotel Tempat penginapan Restoran Rumah makan Museum Museum Zoo Kebun minatang And the last Bookstore Ya Toko buku Ya itu Kita belajar 15 vocabulary About public places Kita belajar 14 kuasa kata Tentang Tempat-tempat umum Oke The next We learn about Speaking Kita akan belajar tentang Kemampuan berbicara Atau speaking Part A Read the text And practice In front of the class Ya Teman-teman Tolong dibaca Tekstnya Dan dipraktekkan Ini ya Di rumah ya Kalau disini kan di kelas Tapi kalau ini Dengan page seperti ini Di rumah masing-masing Nah disini ada Conversation between Ahmad and Firman Ada percakapan Antara Ahmad dan Firman Ya Yang pertama Tolong disimak Teman-teman Nanti setelah itu Kita akan Artikan bersama-sama ya Oke Ahmad Assalamualaikum Good morning Firman Firman Waalaikumsalam Good morning to Ahmad Will you go to play Badminton this evening? Yes I will So What the four parties Usually you bring I usually bring a racket Shuttlecock With badminton clothes How about you? Yeah I just bring a racket Hey By the way Where is your school? My school Is in front of The first office And you? Oh My school is Far from the office Will you play Badminton in my school field? Yes I will Firman Don't play Kids around This train station It's dangerous Okay friend Thank you You're welcome Ya Itu ya teman-teman Disitu ada Contoh percakapan Simple atau Sederhana Simple conversation Percakapan sederhana Antara Ahmad dan Firman Ya Ya Ustaz akan Langsung terjemahkan ya Maksud dari percakapan itu Agar teman-teman fokus ya Agar teman-teman bisa memahaminya Ya Selanjutnya Ustaz akan Membacakan versi bahasa Indonesia Atau terjemahannya Tunggu simak Ahmad Assalamualaikum Selamat pagi Firman Firman Waalaikumsalam Selamat pagi juga Ahmad Ya Maukah kamu bermain Badminton Sore ini Ya Aku mau Tapi Apakah kamu sudah Membawa peralatan Untuk bermain Bulu tangkisnya Saya biasanya Membawa Sebuah raket Kok Memakai baju Badminton Bagaimana dengan kamu Ya Aku juga membawa Rakyat Ngomong-ngomong Dimana Sekolahmu Sekolahku Berada di depan Kantor Post Kalau kamu Oh Sekolahku Berada jauh dari kantor Kantor Bagaimana kalau kita bermain Badminton di Lapangan Ya Boleh juga Firman Jangan bermain layang-layang Di dekat stasiun kereta api Karena itu berbahaya Oke teman Terima kasih Sama-sama Oke Ya Teman-teman Itu arti dari pencakapan di atas Jadi The conclusion about this conversation Is Jadi Kesimpulan dari conversation ini Ini tentang ini ya Tentang Ahmad dan Firman Yang saling Menanyakan Hobi mereka Sama-sama badminton Dan mengajak Bermain badminton Oke That's enough for all lessons today Ya untuk Pelajaran hari ini Kita cukup Nah insyaallah Untuk Tugasnya Teman-teman Tolong Dikerjakan Halaman Ya Teman-teman Tolong dikerjakan Halaman Ya Halaman 19 Tolong dikerjakan Halaman 19 Dikumpulkan Via link google form Yang akan saya berikan Oke Thanks for attention See you next week Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum